Intro Oke guys di video kali ini saya bakal mereview game yang sangat keren kepada kalian Yang akhirnya sudah rilis global dan rilis di playstore ya Jadi gampang banget untuk kalian mendownload Genre gamenya itu survival Nah kalian mungkin penasaran atau sebagian dari kalian sudah tau dengan gamenya Jadi tanpa bahasa bahasi lagi langsung aja kita ke gamenya Oke guys ini dia gamenya ya Gamenya Lost in Blue mungkin kalian sudah sempat lihat saya review sebelumnya ya Nah jadi ceritanya ini mereka di pesawat ya terbang entah kemana Kemudian kena ini loh badai ya Lalu mereka terdampar di pulau Ini mirip-mirip ada filmnya juga ya Ada filmnya atau TV seriesnya Lost Dan ini yang kabar baiknya Gameplay yang keren grafis yang keren sudah rilis global ya Dan rilis di playstore Soalnya ada yang rilis global tetapi belum tentu rilis di playstore kan Nah disini kita disuruh pilih karakter ya Cowok atau cewek gitu guys Nah keren ya Animasi atau UI nya juga user interface nya keren Nah Jadi buat kalian para pecinta game survival dan kalian para pecinta game mystery Kalian wajib coba guys game ini guys Coba lihat grafisnya Ini keren banget seriusan Nah dan ini bukan cuma survival aja dia Dia ada mystery guys Mystery kenapa Mereka jatuh ya Jadi mereka itu sengaja dijatuhkan guys Oke ini pake bandage ya Pake bandage untuk ngeheal gitu Oke kemudian nah ketika udah ngeheal dia Jalannya udah gak pincang gitu guys Ini untuk minum kayaknya Coconut Iya kan minum ya Jadi kan ya di kita itu Kalo di survival biasanya ada health point ya Atau hit point Kemudian disini ada rasa lapar kita ya Rasa lapar Ada rasa haus ya Dan kita gak boleh Gak boleh point-point itu nol gitu ya Jadi harus diisi terus Nah kalian udah main ini atau belum guys Kalo kalian udah main Kalian mungkin bisa komen ya Nah ini permaisuri lagi Pramugari ya Ini pramugarinya udah jadi zombie guys Nah untungnya kita punya apa disini Punya peralatan ya Alat bela diri lah Disini kita belum dikasih nama ya Masih dikasih tutorial Nah kalian sudah main ini atau belum guys Kalo kalian sudah main Kalian mungkin bisa komen ya Di video ini gitu Nah Zombinya Zombinya serem-serem guys Coba kalian perhatiin Zombinya serem-serem disini Agak Agak Mutan gitu guys Tapi dia cuma satu hit Oh ada yang Wow pake tangan bisa dong guys Nah lalu kita ditolong ya Ini ada kelompok yang selamat guys Tadis ya Grafisnya ini kalo gak salah masih bisa ditingkatin guys Bentar ya kita liat Kalo gak salah ya Habis tutorial kayaknya masih bisa ya Jadi kalo kalian liat Ini ada Jane ya Dia akan mengantar kita ke Apa ya Ke markas gitu Kayak markas Pernampungan sementara guys Halo Kemudian kemana nih Ini kita tinggal ikutin aja sih Petunjuknya Wow Tensor dong guys Abis Abis gengs Splash damage guys Jadi maksudnya splash damage itu Bisa kena lebih dari satu target ya Oke kita pake Gue udah kepake darah dong Hati-hati ya untuk penekanan ini Darah dan juga gambar tangan itu Berdeketan guys Oke ini apa Baju kayaknya guys Atau bukan Kita akan disuruh memperbaiki Ini Memperbaiki Kawat listrik guys Oke Nah Nah oh ini ambil senjata guys Nah ini udah malam Coba liat ya Perpindahannya juga smooth gitu guys Nah mereka ternyata malam Lebih agresif guys ya Malam zombie-zombie nya Lebih agresif Saat malam mereka udah lari-lari guys Nah shotgun juga disini Splash damage ya Cuman waktu reloadnya agak Nah itu Bisa kena lebih dari satu target guys Oke Nah disini kelebihannya lagi kita Mistery guys Mistery yang terjawab Kenapa Kapal-kapalnya dihancurin guys ya Dibuat jatuh Kemudian siapa yang mengelolanya Itu yang terjadi Menjadi apa ya menurut saya Menjadi Mistery yang bikin kita tertarik Untuk main guys Jadi story nya seperti itu Nah untungnya yang si besar ini Dia mudah mati ya Eh Dia jalannya pelan gitu Jadi kita Untuk Untuk membunuhnya gampang Oke Ternyata mereka juga Masih mempan listrik guys Soalnya ada zombie yang Udah gak mempan listrik gitu Hiya The internet monster never stop Iya kan Jadi kayak Survival lain ya Kalau misalnya malam Monsternya jadi lebih agresif guys Makanya kita Kalau malam kan Di survival itu lebih Lebih apa ya Lebih kerja ekstra gitu Oke Dapet potion Potion Stone Stone Jadi disuruh ambil Disuruh ambil Kayu dan batu Ini untuk apa Untuk membangun Sesuatu Oh iya Kita crafting ya Stone hammer disini guys Atau palu Palu Apa Palu Palu batu guys Wah Coba liat baju kita guys Wah kenapa Baju kita itu guys Waduh Apa yang bergelantungan Disitu guys Oke Kemudian disuruh ambil Apa ini Kita cuman ikuti aja ya Kalau masih di awal guys Biasanya itu Kalian liat Anak panahnya Lihat Ikuti petunjuknya Oh kita disuruh Bikin baju lagi guys Karena baju kita Udah rabek Udah sobek Oh sengaja guys Tetapi tetap aja Ada yang menonjol ya Wow Ternyata Bukan cuman Ternyata ada Tipe-tipenya guys ya Maksudnya Yang zombie Lari-lari itu Ada tipe-tipe Zombie yang lari Tetap siang Dan malam guys ya Tadi gue kira itu Kalau malam Baru dia lari ya Ternyata Memang tipenya Suka lari guys Ya kayak Left 4 Dead Gitu ada tipe-tipe Zombie-nya kan Ada banyak Nah kayak inilah Withdraw Kita disuruhkan Membangun lagi ya Oke celana Padahal celana kita Ada kan Kenapa harus Dibuat lagi Eits Apaan itu Oke guys Dulu gak ada ya Yang saya review pertama Yang belum global Gak ada ini Gue ingat Oke dan jangkauannya Panjang guys ya Tangannya itu panjang Sialan Oke mailbox Oh bukan mailbox Ini kayaknya Tempat penyimpanan ya Craft materials Store all Ya Oke kalau untuk Gameplay yang lain sih Menurut gue ya Biasa ya Mirip-mirip game Survival lain lah Cuman Menurut gue Yang lebih grafisnya Dan juga Story-nya guys Latar belakangnya Oke kita suruh Ambil kayu lagi Ambil batu lagi Nah pasti ini Ada yang harus Di crafting ya Kalau udah kayak gini Ada yang harus di crafting Di sini Itu kan Sekarang apa Stone axe ya Ini untuk Ax Kapak ya Jadi kita untuk Ambil kayu kayaknya Guys Nah itu kan Oh jadi Tools-nya juga ada dua ya Kalau kalian lihat Ada yang tombol kanan itu Palu Palu itu jadi Jadi apa ya Senjata bela diri gitu Kemudian kalau Ketegang tombol kapak Yang jadi alat crafting Iya iya Ngerti Ngerti Berarti kita bisa tukar Kapak juga Kita bisa jadikan senjata ya Kapak bisa kita jadikan senjata Kita akan membangun apa disini Oke Nah kemudian disini Oh kita merubah kayu jadi papan kayaknya guys ya Kayaknya nih ya Kita coba aja Repair Oke jadi Kalau Tools-toolsnya juga bisa damage ya Bisa damage Nah ini dikasih tutorial baik-baik guys ya Oh bisa di upgrade juga ya Oke Sekarang apa lagi Kita ikut aja petunjuk Nah enaknya itu banyak petunjuknya guys Banyak petunjuknya dan tutorialnya jelas guys ya Religion Nah ini Ini pulau kita guys Coba lihat guys Pulau kita disini Luas dan kita akan Apa ya Akan Mengeksplore pulau ini Dan misteri-misteri Di dalamnya guys Oh my god Wow 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 Ini gak mampu kayaknya guys Boleh Boleh Masih ada bandage Yang penting masih ada bandage sih Ternyata ini Kalau pun kegigit guys Ya Ini walaupun kegigit Gak akan langsung jadi ini guys Gak akan langsung jadi zombie Berarti ini harus mati dulu Baru jadi zombie guys Nah ini lebih gampang lagi ya Oke Ada kemampuan-kemampuan juga ya Ada skill Ini bagus Keren Blow Udah kebuka Jadi skill kita udah kebuka satu nih guys Blow apa nih Nah itu guys Ada skill Wah keren guys ya Combat ability lagi Blow Bisa di upgrade ya Iya Jadi ada skill Semi-semi Apa nih Action RPG guys Oke ya Keren guys game ini wajib banget Coba apalagi sudah rilis global Di playstore Jadi silahkan kalian download Dan kita bisa main bareng guys Oke Kira-kira gitu aja Jika kalian suka silahkan like Comment di bawah Kalau ada saran, pertanyaan, request, dan kritik Akhir kata sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya